Kecelakaan beruntun terjadi di Tol Cipularang KM92, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Senin 11 November 2024 pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Video yang beredar di media sosial menunjukkan sejumlah kendaraan bertabrakan hingga bertumpuk akibat kecelakaan tersebut. Berikut 6 fakta sementara kecelakaan beruntun yang terjadi di Tol Cipularang KM92. Kecelakaan ini diduga terjadi akibat truk bermuatan berat mengalami remblok, kemudian menabrak sejumlah kendaraan lain yang ada di depannya. Kabupaten Maspolda Jabar, Kombes Jules Abraham mengatakan, kontur jalan yang menurun ditambah hujan deras dan genangan air, kemungkinan menyebabkan rem truk tidak berfungsi. Namun Jules belum mengetahui penyebab pasti kecelakaan karena penyelidikan masih berlangsung. Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum di Telantas Polda, Jawa Tengah, AKBP lalu Wira Sutriana menyebut, ada total 19 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Ada beberapa jenis kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini, diantaranya mobil pribadi, mobil travel, dan truk. Akibat insiden tersebut, sempat terjadi kemacetan panjang di tol Cipulara. Pihak kepolisian berupaya mengurai kemacetan, pengalihan arus lalin hingga menutup jalan. Tim gabungan juga mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan di tol Cipulara. Kapolda Jabar Irjan Ahmad Wiyagus mengungkapkan, ada satu orang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. Sementara ini ada 22 orang lainnya yang mengalami luka-luka. Salah satu korban kecelakaan bernama Tatang mengatakan, peristiwa ini terjadi saat kondisi jalan sedang diguyur hujan. Tatang menyebut, ia mengalami luka akibat terkena pecahan kaca dan juga benturan akibat kecelakaan beruntun. Terima kasih telah menonton!